Intro Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Yaakobus Fasal yang ketiga Yaakobus Fasal yang ketiga ayat yang pertama mulai Dosa karena lidah Saudara-saudaraku janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumur Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihat betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar Nah kita berhenti sampai sini dulu Di sini satu perikob membahas tentang kuasa perkataan atau kuasa lidah Dan dimulai dari ayat yang pertama Diktakan janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Kalau saya sederhanakan ayat ini supaya bisa dimengerti Karena saya percaya juga bahwa semua atau banyak diantara kita di sini Tidak ingin menjadi guru Tetapi ayat ini supaya bisa dipakai oleh semua orang Sebenarnya intinya itu mau mengatakan jangan terlalu banyak bicara Sebab di dalam banyak bicara itu ukuran yang dipakai untuk menilai kita dan menghukum kita Itu akan jauh lebih berat Karena kita ini akan diberkati atau dihukum itu sesuai dengan perkataan kita Dan yang repotnya adalah Walaupun perkataan kita atau lidah kita kecil Tetapi semuanya itu ditentukan oleh lidah Bahkan keselamatan kita pun ditentukan oleh lidah Barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan Dia akan diselamatkan Jadi lidah pun itu menentukan keselamatan kita Bahwa selama kita tidak mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan Maka kita tidak diselamatkan Kita mungkin mengatakan Tapi hati saya percaya Pak Tetapi sebelum itu diucapkan melalui pengakuan kita Melalui lidah kita Kita tidak bisa diselamatkan Jadi sangat penting lidah yang sangat kecil ini Disini dikatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang yang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Bahwa sebagai manusia kita ini dikatakan Mudah bersalah di dalam banyak hal Tetapi secara khusus Secara khusus dan paling banyak itu melalui perkataan Seringkali kita itu mengatakan Alah saya kan bergurau Tetapi ingat Alkitab tidak pernah membahas Kalau perkataan itu berupa gurauan Berarti itu tidak dinilai Oh tidak Bahkan perkataan yang tidak mengandung arti pun Dikatakan perkataan sia-sia Itu tetap ada nilainya Apakah nilai penghukuman? Ya jelas Nilai penghukuman Bergurau pun kita katakan Kita embel-embeli dengan perkataan bergurau Tetap itu akan dinilai Yang akan menentukan apakah kita mendapatkan penghukuman Atau mendapatkan upah Itu ada nilainya Karena tidak mungkin Kita bergurau atau mengucapkan perkataan Yang tidak keluar dari hati Mau diembel-embeli bergurau pun Tetap perkataan itu keluarnya dari hati Tidak loh Saya sungguh tidak niat untuk menyakiti Menyinggung engkau Tetapi orang sudah kadung tertawa Mentertawakan orang yang kita pikir Kita katakan Tidak saya tidak menyinggung Saya hanya bergurau Tetapi ingat Walaupun bergurau Orang yang kita Kita maksudkan Itu sudah ditertawakan Sudah direndahkan oleh beberapa orang Di sekeliling kita Bahkan kita juga Mentertawakan Kemudian tidak mungkin Kata-kata gurauan yang menyinggung itu Akan keluar dari mulut kita Sebelum itu ada di dalam hati kita Karena Alkitab mengatakan Bahwa Semua yang kita ucapkan Itu dari hati kok Mau bergurau atau tidak Itu tetap munculnya dari hati Oleh karena itu Kita sungguh harus berhati-hati Jangan sampai Gurauan kita itu Dipandang oleh Tuhan Sebagai tindakan dosa Lebih baik kan Tidak bergurau Kalau Gurauan kita itu Kemudian Dianggap Dosa Sebab kita semua Bersalah dalam banyak hal Sehingga kita itu Sungguh harus berhati-hati Kita bersalah dalam banyak hal Terutama Melalui perkataan Dan hati kita Seringkali untuk membenarkan diri kita Kita mengatakan Kan bergurau Tetapi ingat Alkitab katakan Betapa liciknya hati Betapa liciknya hati Artinya Walaupun kita tidak mengakui Tetap Itu memang keluar dari hati Dan hati kita katakan Tidak itu bergurau Bukan maksud sebenarnya Tetapi Walaupun bergurau Dan bukan maksud sebenarnya Kita katakan seperti itu Ingat Tadi kita sudah Jelaskan bahwa Ada orang yang kita sakiti Dari gurauan kita itu Sehingga itu dipandang Sebagai dosa Nah kemudian Dilanjutkan disini Barang siapa Tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang Sempurna Berarti untuk menjadi Sempurna Itu susah-susah Gampang Untuk mengendalikan Lidah Tidak mudah Tetapi untuk menjadi Sempurna Kita tahu kuncinya Kita harus Mengendalikan Lidah Kita sempurna Atau tidaknya Itu tergantung Lidah kita Dikatakan Lidah ini Dapat juga Mengendalikan Seluruh tubuh Dikatakan Coba lihat Sebelum kita sakit Bukankah Mulut kita Sudah mengatakan Kok Sepertinya Tidak enak ya Sepertinya ini Mau sakit Kemudian Baru tubuh kita Akan menyesuaikan diri Dengan perkataan kita Menjadi sakit Kok capek ya Baru tubuh kita Kemudian Mau istirahat Jadi Perkataan kita itu Mengendalikan Seluruh tubuh kita Bahkan Kalau mau jujur Sebelum kita Bangkrut Yang bangkrut Bukankah kita Sudah memperkatakan itu Sepertinya Sudah tidak bisa Diselamatkan Usaha kita Nah Baru kemudian Usaha kita Baru tidak Terselamatkan Sesungguhnya Ketika kita Mengatakan Anak kita Pandai Maka kemudian Kita melihat Anak kita Pandai Ketika kita Mengatakan Sambil Geling-geling Tidak ada harapan Anak kita ini Memang Memang Ya kan Kemudian Baru kita melihat Memang itu Dalam diri Anak kita Jadi bayangkan Perkataan kita itu Betapa luar Biasanya Bahkan Tubuh kita pun Dikatakan Itu dikendalikan Oleh perkataan Ya Saya ingat Ketika menjadi Atlet Kemudian TC Yang mau Menghadapi Kejuaraan Biasanya Push up 50 kali Kemudian Harus 100 kali Dan Pelatih akan Mengatakan Ayo Kalau sudah di atas 50 kali Sudah capek Paksa 3 kali lagi Kamu pasti bisa Kemudian 3 kali Ternyata 3 kali lagi Bisa Kemudian Pelatih Katakan 2 kali lagi 2 kali lagi Kemudian Bisa 1 kali lagi 1 kali Ini terus Sampai 101 kali Tetapi Dari perkataan Ini Kita yang Awalnya Biasanya 50 Sudah Noto Bayangkan Bisa 100 Kenapa Karena Perkataan Kenapa Orang Lari Maraton Itu Biasanya Ada Yang Mendampingi Kemudian Yang Beteriah Ayo Kamu Bisa Kan Biasanya Kalau Sudah 20 Kilo Kan Sudah Capek Kan Tapi Kok Bisa Menyelesaikan Sampai 40 Kilo Karena Ada Yang Memperkatakan Kamu Bisa Kamu Pasti Kuat Kamu Juara Baru Yang Tubuh Kita Yang Sudah Mengatakan Aduh Haus Kaki Sudah Tak Nurut Segala Macem Ya kan Tapi Tuh Bisa Apakah Umur Kita Pendek Atau Panjang Bukankah Tergantung Dari Perkataan Kita Kalau Kalau Tidak Percaya Anda Bisa Sampai Umur 70 Kalau Anda Percaya Bahwa Anda Tidak Sampai Umur 70 Tahun Coba Perkatakan Terus Duh Jangan Jangan Sampai Nggak Sampai 60 Tahun Katakan Terus Maka Itulah Nasib Ya Jadi Ini Sangat Penting Saya Tidak Akan Bosan Untuk Mengulang Kesaksian Dari Kenalan Saya Di Semarang Yang Ketika Membuka Rumahnya Pintu Rumahnya Dia Selalu Katakan Begini Berkat Dua Kali Ganda Ketika Buka Jendela Pagi Pagi Dia Selalu Berkat Dua Kali Ganda Orang Ini Sudah Terlatih Dengan Perkataannya Sehingga Dia Tidak Mudah Terjebah Dia Memberi Kesaksian Ketika Saya Disuruh Bos Saya Untuk Mengadakan Kesepakatan Dan Ternyata Itu Gagal Maka Mulut Saya Akan Mengatakan Pasti Tuhan Sediakan Dua Kali Ganda Dia Tidak Mengatakan Aduh Sayang Dia Tidak Mengatakan Seperti Itu Dan Hasilnya Adalah Bahkan Ketika Mobilnya Nabrak Ya Dia Bawa Ke Kantornya Dan Bos Kemudian Katakan Begini Itu Mobilmu Kenapa Nabrak Bos Sudah Ganti Aja Itu Yang Nabrak Saya Ambil Kamu Pakai Mobil Saya Ambil Buat Kamu Tukar Karena Dia Perkataannya Terjaga Anda Mungkin Katakan Tidak Masuk Akal Tetapi Saya Lihat Sendiri Kehidupannya Dan Semua Yang Dia Miliki Ketika Saya Mempelajari Kehidupan Orang Ini Kuncinya Di perkataan Dia Sungguh Sungguh Bisa Mengendalikan Perkataannya Sedang Cumaan Disini Jelas Dikatakan Ia Adalah Orang Yang Sempurna Yang Dapat Juga Mengendalikan Seluruh Tubuhnya Mengendalikan Seluruh Tubuhnya Ketika Kita Sakit Dan Tidak Sembuh Kemudian Kita Mengatakan Sudah Tidak Ada Harapan Untuk Sembuh Bukankah Kemudian Itu Yang Terjadi Tetapi Ketika Kita Tidak Potas Semangat Dan Kita Mengucapkan Kata-kata Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Pasti Sembuh Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Pasti Bisa Jalan Kembali Bukankah Itu Juga Yang Terjadi Karena Alkitab Mengatakan Perkataan Kita Itu Mengendalikan Seluruh Tubuh Kita Oleh Karena Itu Hati-hati Juga Dengan Apa Yang Kita Dengar Ketika Andrew Womak Mengalami Masalah Dengan Jantungnya Dan Dia Pergi Ke Dokter Dokter Katakan Anda Kena Serangan Jantung Anda Ada Masalah Dengan Jantung Dan Andrew Womak Katakan Dok Saya Terima Itu Sebagai Perkataan Dokter Menurut Pengetahuan Tetapi Saya Juga Percaya Kepada Firman Yang Mengatakan Oleh Bilur-bilur Yesus Aku Sudah Disembuhkan Aku Tidak Punya Penyakit Firman Tuhan Mengatakan Demikian Dan Saya Lebih Percaya Kepada Firman Tuhan Dikatakan Dan Beberapa Minggu Kemudian Dia Periksa Lagi Dokter Kaget Kenapa Karena Tidak Ada Penyakit Jantung Bayangkan Kalau Dia Menerima Perkataan Dokter Kemudian Dia Mengatakan Iya Saya Sakit Jantung Harus Minum Obat Terus Kemudian Ada Teman-temannya Mengatakan Katanya Kamu Sakit Jantung Iya Dokter Katakan Saya Sakit Jantung Terus Demannya Lagi Mengatakan Datang Lagi Yang Lain Bertanya Lagi Dan Kita Menjelaskan Dengan Semangat Bahwa Kita Sakit Jantung Dan Akhirnya Penyakit Itu Tidak Disembuhkan Kenapa Karena Itu Sudah Dikendalikan Oleh Perkataan Kita Yang Harus Terjadi Di Dalam Tubuh Kita Bertekun Dengan Perkataan Yang Benar Berhati Hati Dengan Apa Yang Kita Dengar Jangan Sampai Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Kita Dengar Itu Kemudian Akan Kita Perkatakan Sehingga Itu Yang Terjadi Oleh Oleh Karena Itu Betapa Pentingnya Hidup Berdisiplin Disiplin Dalam Pikiran Disiplin Di Dalam Perkataan Disiplin Ya Bahkan Ketika Dompet Kita Misalnya Sudah Hampir Kosong Atau Kosong Saya Katakan Aduh Ini Sudah Terakhir Besok Tidak Tau Makan Apa Ya Besok Jangan Jangan Besok Tidak Makan Harus Puasa Terpaksa Ya Maka Itulah Yang Akan Terjadi Itulah Yang Akan Terjadi Beberapa Hari Yang Lalu Saya Mengeluarkan Pengeluaran Yang Tidak Terduga Dan Kemudian Saya Katakan Kepada Istri Saya Rekening Saya Tinggal Sedikit Dan Saya Bergurau Begini Siapa Yang Mau Ngirim Ini Siapa Yang Mau Ngirim Dan Malam Kemudian Ada WA Dia Katakan Di WA Itu Dia Bukti Bukti Transfer Dan Dia Katakan Itu Dari Kalimantan Dia Katakan Om Ucapan Syukur Om Ucapan Syukur Om Saya Katakan Ketika Saya Mengeluarkan Pengeluaran Dan Rekening Tinggal Sedikit Saya Katakan Pada Istri Saya Sambil Bergurau Siapa Yang Yang Akan Mengirim Yang Akan Mentransfer Dan Itu Yang Terjadi Bayangkan Kalau Saya Mengatakan Jangan Sampai Ada Pengeluaran Lagi Ini Sudah Notok Kalau Ada Pengeluaran Lagi Kita Akan Pinjem Atau Saya Katakan Saya Mau Pinjem Uangnya Nanti Kalau Ada Pengeluaran Lagi Maka Itu Yang Akan Terjadi Mengapa Madura Sukar Untuk Berkembang Kekristenan Karena Anda Lihat Bahkan Kebanyakan Orang Kristen Mengatakan Ini Tempat Yang Keras Madura Tempat Yang Keras Madura Sukar Untuk Berkembang Bagaimana Dulu Ketika Gereja Kita Masih Kecil Bukankah Saya Dipikir Alah Anak Baru Keluar Sekolah Alkitab Ketika Saya Mengatakan Kebangunan Rohani Gereja Gereja Akan Semakin Besar Gereja Akan Semakin Besar Banyak Yang Tidak Bisa Menangkap Kebenaran Itu Bahwa Kalau Tubuh Kita Yang Sedemikian Rumit Ini Bisa Dikuasai Dan Dikendalikan Dan Ditentukan Oleh Perkataan Ingat Bahwa Bahkan Gedung Ekonomi Uang Kesehatan Keluarga Kita Juga Ditentukan Oleh Perkataan Bukankah Bumi Dan Segala Isinya Ditentukan Oleh Perkataan Firman Tuhan Bukankah Bumi Berjalan Baik-baik Saja Sampai Saat Ini Anda Bisa Bayangkan Planet Dan Bintang Itu Tidak Bertabrakan Hanya Karena Firman Tuhan Mengatakan Semuanya Itu Ditopang Oleh Firman Sederhananya Semuanya Itu Ditopang Oleh Perkataan Sedang Jemaah Bahkan Masa Depan 10 Tahun 20 Tahun Kedepan 30 Tahun Kedepan Itu Ditentukan Oleh Perkataan Kita Sekarang Anda Sedang Membangun Atmosfer Anda Sedang Membangun Masa Depan Melalui Perkataan Lalu Bagaimana Sekarang Mari Belajar Untuk Mendisiplin Bayangkan Yesus Sendiri Mengatakan Kalau Kamu Percaya Katakan Sepatah Kata Kepada Gunung Itu Untuk Pindah Gunung Itu Akan Pindah Gunung Itu Akan Pindah Apakah Ini Arti Kiasan Tidak Ini Arti Yang Sesungguh Karena Sudah Diberi Contoh Yesus Yesus Memperkatakan Perkataan Kepada Pohon Arak Untuk Menjadi Kering Dan Pohon Arak Itu Menjadi Kering Itu Hanya Contoh Yang Seakan Akan Ini Contohnya Sekarang Kamu Kalau Mau Mencontoh Jangan Pohon Arak Coba Gunung Itu Mungkin Para Murid Bisa Katakan Guru Kan Lebih Berat Ya Guru Pohon Arak Sudah Guru Hanya Pohon Arak Kita Murid Guru Kok Langsung Gunung Mainnya Bok Ya Mawar Tetapi Sekarang Yesus Muka Berkatakan Perkataan Mau Diucapkan Siapa Saja Kuasanya Tetap Sama Sedang Jemaat Betapa Pentingnya Kita Mendisiplin Perkataan Kita Bahkan Lebih Baik Kita Dikatakan Orang Yang Serius Tidak Bisa Bergurau Kalau Melalui Gurauan Kita Hanya Menghancurkan Masa Depan Kita Menghancurkan Orang Menghancurkan Tubuh Kita Walaupun Saya Tidak Percaya Kristen Yang Benar Tidak Mungkin Tidak Bisa Bergurau Namanya Orang Menikmati Anugerah Tuhan Kebaikan Demi Kebaikan Tuhan Pasti Hidup Kita Akan Penuh Dengan Ketawa Tetapi Dalam Gurauan Itu Ingat Kita Tetap Harus Mendisiplin Lidah Kita Ayat Yang Ketiga Kita Mengenakan Kekang Pada Mulut Kuda Sehingga Ia Menuruti Kehendak Kita Dengan Jalan Demikian Kita Dapat Juga Mengendalikan Seluruh Tubuhnya Bayangkan Itu Kuda Yang Besar Hanya Ketika Mulutnya Dikekang Lidahnya Dikekang Baru Nurut Kalau Pula Pikir Kita Kan Seharusnya Ini Kuda Sebesar Ini Kalau Tidak Diikat Kakinya Minimal Dua Kakinya Diikat Baru Ini Bisa Diam Eh Ternyata Hanya Dengan Tali Yang Mengekang Mulut Dari Kuda Kuda Itu Nurut Mau Disuruh Mau Ditarik Kiri Mau Ke Kanan Mau Suruh Berhenti Nurut Bahkan Bayangkan Kapal Sudahlah Jangan Jangan Perahu Kapal Pesiar Ternyata Sebesar Sebesar Yang Di Dalam Ada Bioskop Ada Apa Ada Apa Mobil Ya kan Banyak Ratusan Mobil Mungkin Ada Disana Karena Kapal Itu Sedemikian Besar Eh Ternyata Ditentukan Arah Hidupnya Ditentukan Oleh Kemudi Yang Sangat Kecil Kemudian Kita Bisa Bayangkan Kuda Yang Sebesar Itu Aja Hanya Mulutnya Dikendalikan Maka Kuda Itu Bisa Dikendalikan Kapal Sebesar Itu Hanya Dengan Kemudi Yang Kecil Bisa Dikendalikan Dan Kemudian Kita Lihat Diri Kita Dengan Segala Organ Tubuh Otot Syaraf Maka Kita Juga Percaya Bahkan Otot Syaraf Organ Tubuh Kita Itu Ditentukan Oleh Perkataan Kita Ketika Kita Mengatakan Tidak Ada Harapan Ketika Kita Mengatakan Ini Sering Kumat Dan Selalu Kumat Saya Harus Hati-hati Maka Itulah Yang Akan Terjadi Tetapi Ketika Kita Mengucapkan Kata-kata Yang Positif Kata-kata Sesuai Dengan Firman Tuhan Kata-kata Kesembuhan Kata-kata Kesehatan Maka Itulah Juga Yang Akan Terjadi Atas Tubuh Kita Pekerjaan Kita Keuangan Kita Anak-anak Kita Istri Kita Suami Kita Semuanya Juga Ditentukan Oleh Perkataan Kita Iya Ini Dasar Ini Tidak Pernah Berubah Tidak Tau Sampai Kapan Ini Mau Berubah Ya Kalau Sudah Sampai Kapan Berubah Ya Kapan Kapan Tetapi Ketika Engkau Mengucapkan Perkataan Sesuai Dengan Firman Perkataan Yang Memberi Perintah Maka Itu Juga Yang Akan Terjadi Sedang Jangan Katakan Tapi Saya Bukan Tuhan Tapi Engkau Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Artinya Cara Kerjanya Itu Sama Tuhan Berfirman Maka Itu Yang Jadi Kita Pun Juga Disini Kita Belajar Bahwa Segala Sesuatunya Bahkan Tubuh Kita Dikendalikan Oleh Lidah Maka Itulah Kebenarannya Seringkali Kita Tidak Sadar Sudah Ibadah Sudah Memberi Perpuluhan Sudah Doa Kok Masih Ngalami Ini Ini Padahal Kalau Kita Mau Lebih Teliti Mundur Ke Belakang Dari Mana Dari Perkataan Dari Perkataan Ayub Mengatakan Apa yang Aku Takutkan Itu yang Mendatangi Aku Dan Kita Bisa Bayangkan Apa yang Ayub Takutkan Itu yang Diperkatakan Kepada Hamba-hambanya Kan Mungkin Atau Kepada Teman-temannya Dia Mengatakan Setiap Anaknya Habis Pesta Maka Ayub Mempersembahkan Persembahan Dan Kalau Ditanya Tuhan Kenapa Kok Buat Persembahan Aku Takut Jangan-jangan Anakku Dalam Pestanya Berbuat Salah Kemudian Tuhan Menghukum Dan Aku Dipandang Sebagai Orang Yang Berdosa Ayo Sudah-sudah Sudah-sudah Buat-buat Supaya Tuhan Memberikan Pengampunan Tetapi Terus Disini Terjadi Kan Tidak Mungkin Setahun Sekali Anak Ayub Orang Anak Ayub Itu Adalah Anak Anak Orang Kaya Paling Kaya Di Daerah Itu Dan Itu Terus Yang Diucapkan Dan Itu Yang Terjadi Akhirnya Menurut Ucapan Dari Ayub Pak Tapi kan Ayub Orang Benar Iya Orang Benar Tetapi Ayub Salah Dalam Perkataannya Karena disini Dikatakan Orang Yang bisa Menguasai Lidahnya Dia adalah Orang Sempurna Dan tidak ada Orang Sempurna Ternyata Ayub Yang disebut Orang Yang Saleh Yang Dibangga Banggakan Oleh Tuhan Ternyata Juga Terjebak Disana Ayat Yang Kelima Demikian Juga Lidah Walaupun Suatu Anggota Kecil Dari Tubuh Namun Dapat Memegahkan Perkara Perkara Yang Besar Lihatlah Betapapun Kecilnya Api Ia Dapat Membakar Hutan Yang Besar Lidah Pun Adalah Api Ia Merupakan Suatu Dunia Kejahatan Dan Mengambil Tempat Diantara Anggota Anggota Tubuh Kita Sebagai Sesuatu Yang Dapat Menodai Seluruh Tubuh Dan Menyalakan Roda Kehidupan Kita Sedang Ia Sendiri Dinyalakan Oleh Api Neraka Lihat Disini Bahwa Lidah Adalah Anggota Tubuh Yang Kecil Dikatakan Tetapi Bisa Memegahkan Perkara-perkara Yang Besar Bisa Membuat Hal-hal Yang Besar Ketika Kita Memperkatakan Kepada Toko Kita Yang Kecil Kata-kata Berkat Kata-kata Kehidupan Aku Memperkatakan Kepadamu Toko Aku Perintahkan Tuhan Menjadi Besar Aku Percaya Aku Akan Menjadi Besar Aku Percaya Pelanggan Pelanggan Akan Berdatangan Hanya Masalah Waktu Itu Akan Terjadi Tetapi Ketika Engkau Melihat Tempat Usahamu Dan Membandingkan Dengan Tempat Usaha Yang Lain Dan Engkau Sudah Mempelajari Engkau Mungkin Sudah Sarjana Master Ekonomi Sudah Mengetahui Bahwa Kalau Sudah Kalah Modal Pasti Akan Kalah Hanya Masalah Waktu Untuk Tutup Kenapa Saingannya Jauh Lebih Kuat Kalau Itu Yang Kau Percaya Sesuai Dengan Ilmu Yang Kau Pelajari Dan Kau Memperkatakan Itu Itu Pun Yang Akan Terjadi Bagaimana Ketika COVID Terjadi Bukankah Bahkan Dokter Pun Mengakui Bahwa Ketakutan Itu Justru Memperparah COVID Yang Diterimanya Saya Katakan Bukankah Mustahil Pada Waktu COVID Ada Satu Orang Yang Tidak Kena COVID Saya Percaya 99% Koma 9 Mungkin Semuanya Kena COVID Tetapi Yang Menentukan Mati Dan Hidupnya Sehat Atau Tidaknya Atau Mengalami Kematian Bukankah Sebenarnya Perkataan Kita Yang Menentukan Sedang Jemaat Betapa Pentingnya Perkataan Kita Ingat Bahkan Lidah Walaupun Kecil Bisa Memegahkan Perkara-perkara Yang Besar Saya Mau Sederhanakan Supaya Bisa Dimengerti Bahwa Lidah Yang Kecil Bisa Menciptakan Perkara-perkara Besar Gereja Dahulu Kecil Menjadi Besar Bukan Karena Perkataan Bahkan Lidah Itu Bisa Menjadi Dunia Kejahatan Dikatakan Yang Menodai Seluruh Tubuh Dan Menyalakan Roda Kehidupan Kita Bukankah Indonesia Dipenuhi Orang-orang Pandai Bukan Orang-orang Bodoh Buktinya Kalau Lomba Ilmiah Lomba Matematika Lomba Fisika Itu Indonesia Juara Terus Tetapi Lihat Ketika Pemilihan Gubernur Di Jakarta Kesalahan Diucapkan Terus Menerus Kesalahan Diucapkan Terus Menerus Kesalahan Didengar Kesalahan Diucapkan Kesalahan Didengar Kesalahan Diucapkan Kesalahan Dengar Akhirnya Bukankah Kesalahan Itu Menjadi Kebenaran Dan Bahkan Sampai Sekarang Tanda Kutip Kebenarannya Sampai Sekarang Orang Tersebut Mau Mencalonkan Lagi Jadi Presiden Tetap Ajak Sudah Tahu Orang Seperti Ini Masih Diagung Agungkan Kenapa Karena Perkataan Yang Diucapkan Terus Menerus Akhirnya Diterima Ketika Sudah Diterima Sukar Untuk Diubah Oleh Karena Itu Bahkan Alkitab Katakan Renungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Siang Dan Malam Terus Renungkan 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 Orang Akan Berkata Apa Saja Kalau Kita Sudah Terbiasa Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Pola Pikir Kita Sudah Bisa Diubah Oleh Keadaan Yang Apapun Juga Tetapi Kalau Kita Tidak Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Kita Akan Mudah Terpengaruh Dengan Keadaan Dengan Perkataan Di Sekeliling Kita Rendungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Dan Itu Tidak Mudah Saya Kadang Ketawa Anak Sekolah Minggu Itu Sekarang Punya Ayat Hafalan Bahkan Guru Sekolah Minggu Pun Ikut Menghafal Ikut Menghafal Bukan Hafal Karena Itu Nanti Pertemuan Guru Sekolah Minggu Dan Orang Tua Murid Yang Mencoba Untuk Menghafal Bahkan Ayatnya Yang Mau Dihafal Itu Lupa Anda Bisa Bayangkan Ayatnya Bukan Bunyinya Oleh Karena Itu Tidak Salah Alkitab Katakan Renungkan Siang Dan Malam Karena Kalau Udah Oh Ayat Ini Sukar Untuk Dihafalkan Saya Kalau Alkitab Ini Yang Lainnya Gampang Tapi Kalau Amsal Saya Sukar Untuk Menghafal Kenapa Kan Itu Ayat Ayat Lepas Per Satu Ayat Dengan Ayat Di bawahnya Seringkali Tidak Ada Hubungannya Itu Sukar Kalau Yang Ada Ceritanya Ada Urut Urutannya Itu Gampang Kira-kira Oh Kira-kira Ini Di Ayat Sekian Tapi Kalau Amsal Saya Tidak Afal Afal Bayangkan Yang Sudah Bergelut Dengan Firman Tuhan Aja Tidak Afal Afal Apalagi Apalagi Yang Yang Hanya Ke Gereja Seminggu Sekali Dan Di rumah Tidak Pernah Baca Alkitab Ini Bisa Bayangkan Itu Walaupun Disuruh Nanti Buka Alkitab Markus Fasal 17 Ayat Yang Kedua Itu Akan Dibuka Terus Akhirnya Tidak Ada Memang Tidak Ada Tidak Ada Dibuka Tetapi Kembali Kepada Pembahasan Kita Kenapa Kita Disuruh Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Supaya Mulut Kita Terlatih Untuk Mengucapkan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Renung Karena Kalau Tidak Maka Kita Akan Secara Otomatis Terlatih Dengan Keadaan Keadaan Yang Kita Alami Setiap Waktu Dan Ini Akan Membahayakan Anda Bisa Bayangkan Kalau Setiap Waktu Kita Hanya Mendengar Orang-orang Dunia Mengatakan Namanya Orang Laki Tidak Mungkin Ada Yang Setia Dan Anda Mendengarkan Terus Itu Kemudian Anda Berbicara Dengan Orang Lain Sampai Dalam Taraf Anda Juga Melontarkan Seperti Itu Ya Tapi kan Kamu Suaminimu Kan Juga Laki Tidak Mungkin Kan Perempuan Iya Makanya Saya Pendeliin Terus Saya Perhatikan Terus Saya Ikuti Terus Namanya Laki Mana Bisa Dipercaya Akhirnya Bukankah Itu Yang Akan Terjadi Tetapi Ketika Kita Mempercayai Firman Tuhan Dan Firman Tuhan Yang Kita Ucapkan Tidak Suami Saya Suka Berdoa Sesuai Dengan Firman Tuhan Apabila Orang Laki-laki Menadahkan Tangan Sambil Berdoa Dan Suami Saya Seperti Seperti Aman Ingat Perkataan Ini Tidak Akan Bisa Diterima Oleh Orang Dunia Orang Dunia Tetap Akan Mengatakan Namanya Laki-laki Tetapi Orang Beriman Yang Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Tetap Akan Lebih Mempercayai Suamiku Adalah Orang Kudus Yang Suka Berdoa Yang Disertai Tuhan Yang Takut Akan Tuhan Aku Percaya Tidak Mungkin Macem-macem Dan Perkataan Ini Alkitab Katakan Merupakan Nubuatan Untuk Suami Kita Merupakan Nubuatan Untuk Pasangan Hidup Kita Merupakan Nubuatan Mungkin Untuk Masa Depan Anak-anak Kita Bagaimana Dengan Ucapan Kita Selama Ini Terhadap Tubuh Kita Terhadap Pasangan Kita Terhadap Anak-anak Kita Terhadap Usaha Kita Terhadap Masa Depan Kita Apakah Kita Juga Mengatakan Namanya Orang Hidup Bisa Panjang Umur Bisa Pendek Umur Atau Kita Mengatakan Bahwa Tuhan Menetapkan Umur Manusia 70 Tahun Sampai 80 Tahun Dan Aku Percaya Akan Hal Itu Bagaimana Apakah Perkataan Kita Sesuai Dengan Firman Tuhan Atau Sesuai Dengan Dunia Di Sekeliling Kita Alkitab Katakan Hidup Dan Mati Dikuasai Oleh Lidah Siapa Suka Menggemakannya Mau Positif Atau Negatif Itu Juga Yang Akan Kita Terima Nah Mari Kita Lihat Sekarang Ayat 7 Semua Jenis Binatang Liar Burung Burung Serta Binatang Binatang Menjalar Dan Binatang Binatang Laut Dapat Dijinakan Dan Telah Dijinakan Oleh Sifat Manusia Bukankah Luar Biasa Manusia Ini Semuanya Itu Taklu Sederhananya Itu Semua Binatang Bahkan Binatang Liar Burung 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 Bahkan Orang Yang Suka Burung Anda Lihat Bukan Bukan Kita Yang Ikut Burung Burung Yang Ikut Kita Ketika Yang Punya Bersiul Mengajari Bersiul Burung Bisa Ikut Bahwa Itulah Hebatnya Manusia Dikatakan Binatang Binatang Yang Menjalar Bahkan Disini Kita Lihat Binatang Binatang Laut Pun Dapat Dijinakan Oleh Sifat Manusia Luar Biasa Tuhan Menciptakan Kita Binatang Yang Di Laut Pun Tunduk Jina Masa Sama Kecua Jerit Jerit Itu kan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Tuhan Kalau Binatang Buas Binatang Liar Raja Ditentukan Untuk Tunduk Apa lagi Tikus Yang Kita Injak Aja Tapi Buktinya Banyak Kecua Yang Hanya Seperti Itu Aja Takut Artinya Kita Harus Banyak Lu Merenungkan Firman Tuhan Dan Yang Tidak Sesuai Ayo Kita Benahi Tetapi Tidak Seorang Pun Yang Berkuasa Menjinakkan Lidah Ia Adalah Sesuatu Yang Buas Yang Tak Terkuasai Dan Penuh Racun Yang Mematikan Tidak Seorang Pun Yang Berkuasa Menjinakkan Lidah Itu Racun Dikatakan Ia Adalah Sesuatu Yang Buas Yang Tidak Terkuasai Dan Penuh Racun Yang Mematikan Sehingga Ketika Tuhan Punya Rencana Pada Kita Pada Gereja Maka Rokudus Itu Menguasai Lidah Kita Ketika Kita Dipenuhi Oleh Rokudus Bukankah Yang Dikuasai Sebenarnya Adalah Lidah Kita Bahkan Yesus Mengatakan Kalau kamu Dibawa Ke pengadilan Jangan Takut Nanti Roh Tuhan Akan Mengajari Apa yang Kau Akan Bicarakan Karena Kalau Tidak Dipimpin Oleh Roh Tuhan Kita Akan Melakukan Kesalahan Dalam Perkataan Kita Bahkan Lidah Yang Tidak Bisa Seorang Pun Sehati Hati Apa Kita Pasti Ada Keceplosan Salah Oleh Karena Itu Ketika Pan Penta Kosta Itu Terjadi Maka Lidah Orang Percaya Itu Yang Dikuasai Terlebih Dahulu Oleh Roh Kudus Sehingga Mengucapkan Apa yang Roh Kudus Ucapkan Lidah Itu Bisa Menghancurkan Semua Rencana Ingat Di Babel Ketika Manusia Itu Semuanya Hanya Punya Satu Bahasa Mereka Mempunyai Satu Tujuan Mereka Ingin Kesurga Mereka Buat Bangunan Sampai Tinggi Dengan Tujuan Mereka Mau Naik Kesurga Dengan Kekuatan Mereka Sendiri Mereka Mempunyai Satu Perkataan Satu Bahasa Maksud Saya Satu Bahasa Dan Usaha Mereka Hampir Tercapai Kemudian Tuhan Bukan Mendatangkan Angin Ribut Bukan Tuhan Hanya Mengacaukan Bahasa Mereka Tuhan Hanya Mengacaukan Perkataan Mereka Saya Mereka 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 Menjadi Kacau Lihat Hanya Masalah Perkataan Mereka Hampir Sampai Kesurga Hanya Masalah Perkataan Usaha Yang Dasyat Seperti itu Hancur Juga Dalam Seketika Hanya Dengan Perkataan Satu Perwira Datang Kepada Yesus Ucapkan Satu Patah Kata Saja Maka Hambaku Akan Semua Satu Patah Kata Saja Bagaimana Dengan Perkataan Kita Ingat Jangan Mengatakan Pada Saya Saya Bukan Tuhan Anda Harus Tahu Anda Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Artinya Cara Kerjanya Itu Sama Yaitu Kekuatan Perkataan Kita Orang-orang Di Babil Kacau Tujuan Mereka Menjadi Kacau Karena Tuhan Mengacaukan Perkataan Bayangkan Sekarang Di Pentecostal Para Murid Yang Penakut Menjadi Orang Yang Berani Karena Perkataan Mereka Mulai Dikuasai Oleh Roh Kudus Sedan Jemaah Ada Pengharapan Untuk Masa Depan Hanya Ketika Kita Mengubah Perkataan Kita Saja Ada Harapan Untuk Kesehatan Tubuh Kita Hanya Ketika Kita Mau Mengubah Perkataan Kita Ada Harapan Untuk Anak-anak Kita Hanya Ketika Kita Mengubah Perkataan Kita Saya Mendengar Kesaksian Dari Almarhum Bapak Alex Tanu Saputra Dia Mempunyai Anak Yang Ketika Lahir Sampai Mulai Bertumbuh Matanya Ada Kelainan Jadi Matanya Itu Agak Keluar Kalau Ikan Maskoki Kan Bagus Kalau Keluar Kalau Anak Kan Tidak Lucu Juga Tetapi Bapak Alex Katakan Setiap Hari Saya Ucapkan Perkataan Mata Anakku Normal Mata Anakku Normal Dia Katakan Itu Lebih Dari Bulan Demi Bulan Sampai Ketahun Dan Tanpa Saudar Tiba-tiba Mata Anaknya Menjadi Normal Sehingga Pada Akhirnya Bukankah Dia Terkenal Sebagai Bapak Sebagai Pendeta Yang Kekuatannya Dikatakan Karunia Imannya Kuat Bahkan Karunia Iman Bekerjanya Melalui Perkataan Latih Anda Tidak Tidak Bisa Langsung Mempunyai Perkataan Yang Kuat Kalau Tidak Percaya Coba Anda Latihan Saja Di rumah Di rumah Anda Coba Teriak Di kamar Dalam Nama Tuhan Yesus Semua Kuasa Ruh Jahad Aku Perintahkan Pergi Anda Akan Bisa Rasakan Kalau Anda Pertama Ngucapkan Itu Kok Suaranya Ngambang Ya Tidak Ada Kuasa Dan Mungkin Anda Akan Tertawa Sendiri Mendengar Suara Anda Tetapi Coba Anda Terus Ucapkan Latih Terus Anda Kan Mulai Tangkap Ada Kuasa Perkataan Anda Mulai Berbobot Dan Ketika Perkataan Berbobot Maka Perkataan Itu Sekarang Sudah Pantas Untuk Dituruti Oleh Keadaan Keadaan Bahkan Oleh Roh Roh Jahat Anda Harus Melatih Perkataan Tetapi Tidak Seorang Pun Yang Berkuasa Menjinakkan Lidah Ia Adalah Sesuatu Yang Buas Yang Tidak Terkuasai Dan Penuh Racun Yang Mematikan Dengan Lidah Kita Memuji Tuhan Bapak Kita Dan Dengan Lidah Kita Mengutuk Manusia Yang Diciptakan Menurut Rupa Allah Dari Mulut Yang Satu Keluar Berkat Dan Kutuk Hal Ini Saudara-saudaraku Tidak Boleh Demikian Terjadi Sedang Jemaat Disini Dikatakan Hal Ini Tidak Boleh Demikian Terjadi Seperti Awal Tadi Saya Katakan Bahwa Kita Harus Belajar Mendisiplin Perkataan Kita Kemudian Disini Kita Menangkap Bahwa Betapa Pentingnya Kita Mengerti Firman Tuhan Ayat Ini Mengatakan Dengan Lidah Kita Memuji Tuhan Bapak Kita Dan Dengan Lidah Kita Mengutuk Manusia Yang Diciptakan Menurut Rupa Allah Kenapa Kita Mengutuk Manusia Karena Kita Tidak Tau Bahwa Firman Tuhan Mengatakan Manusia Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Allah Mungkin Anda Katakan Tau Pak Pasti Siapa Si Yang Tau Orang Kristen Semuanya Tau Oh Ya Baiklah Tetapi Yang Jadi Masalah Tanpa Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Maka Ketika Spontan Itu Biasanya Tidak Akan Bisa Sesuai Kecuali Kita Memang Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Maka Kata-kata Spontan Kita Itu Akan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Renungkan Ya Anda Bisa Bayangkan Kalau Suami Istri Memahami Hal Ini Itu Untuk Tengkar Pasti Tidak Jadi Dasar Laki-laki Tapi Kalau Merenungkan Firman Tuhan Kan Katakan Dasar Serupa Dengan Alak Tidak Mungkin Bisa Tengkar Kan Kalau Tidak Merenungkan Firman Tuhan Yang Keluar Caci Maki Itu Secara Spontan Tapi Kalau Yang Keluar Firman Tuhan Kita Sendiri Yang Mau Tengkar Kaget Tidak Jadi Sudah Iya Kan Anda Mungkin Katakan Ini Hayalan Tetapi Ini Adalah Kenyataan Ketika Kita Tidak Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Anda Difonis Oleh Dokter Kanker Stadium Akhir Maka Maka Ketika Anda Mendengar Itu Mulut Anda Akan Bertanya Umur Saya Sisa Berapa Hari Berapa Minggu Berapa Bulan Dok Tetapi Ketika Kau Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Firman Yang Ada Di Dalam Hati Kita Mendengar Fonis Kanker Stadium Akhir Firman Sendiri Akan Bergerak Dari Hati Kan Firman Di Hati Memancar Melalui Mulut Kita Tidak Aku Percaya Oleh Bilur Bilur Yesus Sudah Disembuhkan Aku Percaya Yesus Adalah Tabibku Itu Akan Keluar Dengan Sendirinya Kenapa Karena Hati Kita Penuh Dengan Firman Kan Yang Diucapkan Oleh Mulut Itu Keluar Dari Hati Kalau Hati Kita Matius 12 Mengatakan Kalau Hati Kita Penuh Dengan Perbendaharaan Yang Baik Maka Mulut Kita Mengeluarkan Kata-kata Yang Baik Dari Awal Saya Tadi Kan Sudah Katakan Walaupun Anda Katakan Berguro Tetapi Kalau Itu Memang Berguro Dan Anda Tidak Seperti Yang Anda Maksudkan Tidak Bisa Juga Karena Dari Mulut Ini Itu Munculnya Itu Dari Hati Mau Ditambah Berguro Atau Tidak Pasti Keluarnya Dari Hati Oleh Oleh Karena Itu Betapa Pentingnya Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Apalagi Sudah Keadaan Seperti Ini Semuanya Mungkin Tidak Bisa Diandalkan Pada Akhirnya Anda Mengandalkan Uang Eh Anda Diserang Kesehatan Anda Anda Sehat Tapi Tidak Punya Uang Kan Repot Juga Kemudian Apa Yang Bisa Menjadi Andalan Kita Yang Bisa Mencakup Seluruhnya Kalau Semuanya Diciptakan Tuhan Maka Kita Sungguh Hanya Bisa Mengandalkan Tuhan Untuk Bisa Mengatasi Semua Yang Ada Di Dunia Renungkan Firman Tuhan Dikatakan Dari Mulut Yang Satu Keluar Berkat Dan Kutuk Hal Ini Saudara Saudaraku Tidak Boleh Demikian Terjadi Adakah Sumber Memancarkan Air Tawar Dan Air Pahit Dari Mata Air Yang Sama Kalau Sampai Kita Mengatakan Enggak Saya Hanya Bergurau Berarti Sumbernya Dua Artinya Begini Hati Kita Sumber Mulut Kita Juga Sumber Ini Manusia Ajaib Karena Alkitab Katakan Bahwa Sebenarnya Hati Ini Sumber Ini Hanya Alat Untuk Mengeluarkan Saluran Mulut Itu Hanya Saluran Oleh Oleh Karena Itu Amsal 4 Ayat 23 Mengatakan Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Hati Itu Nanti Akan Terpancar Akan Keluar Aliran Aliran Sungai Kehidupan Kalau Dijaga Bukan Aliran Kehidupan Dan Kematian Bukan Harus Milih Salah Satu Kalau Itu Kematian Yang Keluar Kenapa Karena Hati Kita Tidak Pernah Dijaga Dengan Segala Kewaspadaan Tetapi Kalau Hati Kita Sudah Terbiasa Dijaga Dengan Segala Kewaspadaan Hanya Satu Saja Aliran Yang Keluar Yaitu Kehidupan Sudah Jumat Saya Percaya Tuhan Akan Memulihkan Seluruh Bidang Hidup Kita Oleh Karena Itu Tuhan Memberikan Kunci Jaga Perkataan Kita Kalau Perkataan Manusia Saja Perkataan Manusia Saja Itu Punya Kuasa Anda Bisa Bayangkan Kalau Kita Ini Manusia Ini Memperkatakan Firman Tuhan Perkataan Yang Bukan Firman Tuhan Saja Mempunyai Kuasa Ketika Kita Ucapkan Bayangkan Ketika Firman Yang Kita Ucapkan Bukankah Itu Sangat Dasyat Bahwa Tuhan Tidak Menginginkan Kita Celaka Hancur Bangkrut Sakit Mati Muda Tuhan Tidak Menginginkan Itu Semua Tuhan Ingin Kita Berhasil Sehat Panjang Umur Hidup Rukun Dengan Keluarga Semua Yang Baik Yang Bisa Dibayangkan Itu Yang Tuhan Inginkan Dalam Hidup Kita Hanya Alkitab Katakan Kuasai Lidah Kita Disiplin Lidah Kita Ayat Yang Kedua Belas Saudara Saudaraku Adakah Pohon Arah Dapat Menghasilkan Buah Saitun Dan Adakah Pokok Anggur Dapat Menghasilkan Buah Arah Demikian Juga Mata Air Asin Tidak Dapat Mengeluarkan Air Tawar Jelas Ayo Selaraskan Perkataan Kita Dengan Hati Kita Selaraskan Hati Kita Dengan Perkataan Kita Maka Tubuh Kita Akan Menuruti Apa Yang Kita Katakan Ekonomi Kita Akan Menuruti Apa Yang Kita Katakan Keluarga Kita Akan Menuruti Apa Yang Kita Katakan Seringkali Kita Terjebak Dengan Mulut Kita Iya Anak Saya Tidak Mau Ke Gereja Sudah Capek Sampai Suami Saya Sudah Capek Tidak Tau Kapan Mau Ke Gereja Mau Daripada Seperti Itu Kenapa Kok Tidak Mengucapkan Aku Percaya Aku Dan Seluruh Keluarga Aku Diselamatkan Tuhan Lihat Bukankah Hanya Perkataan Saja Belajar Biarlah Hati Kita Dipenuhi Oleh Roh Kudus Dan Mulut Kita Dikuasai Oleh Roh Kudus Yesus Dipenuhi Oleh Roh Dikatakan Tetapi Kemudian Dia Keluar Dari Padang Gurun Dikuasai Oleh Roh Biarlah Biarlah Juga Kita Hati Kita Dipenuhi Oleh Roh Mulut Kita Dikuasai Oleh Roh Kudus Maka Ada Kehidupan Yang Akan Kita Alami Sidang Jemaat Tuhan Ingin Memulihkan Segala Bidang Kehidupan Kita Dan Kuncinya Tuhan Memberikan Kunci Di Dalam Perkataan Kita Alkitab Katakan Keselamatan Itu Berkat Itu Kehidupan Tidak Jauh Kitab Rumah Katakan Keselamatan Itu Ada Di Dalam Mulut Tidak Usah Berteriak Sampai Kesurga Tidak Usah Sampai Ke Bawah Bumi Perkataan Mulut Itu Yang Akan Menyelamatkan Menyelamatkan Kesehatan Kita Menyelamatkan Keluarga Kita Menyelamatkan Ekonomi Kita Menyelamatkan Masa Depan Kita Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Sampai Sampai